Intro Perkenalkan, nama saya Manase Sahab Hasimarakhir M.Kom Saya adalah dosen di program studi teknik komputer di Politeknik Meta Industri Jikaram Yang pada saat ini, di tahun Akademik 2021-2022 Saya diberikan tanggung jawab untuk mengajar mata kuliah dasar pemrogram Mata kuliah dasar pemrograman ini adalah mata kuliah yang biasa saya ampuh di setiap semester ganjil Nah pada saat ini, mata kuliah dasar pemrograman ini ada di semester pertama Dengan bobot SKS yaitu adalah 3 SKS, 1 teori, dan 2 praktikum Jadi selama satu semester ini nanti, saya akan memberikan yang namanya pengajaran Kepada mahasiswa-mahasiswi saya yang ada di kelas saya khususnya di mata kuliah dasar pemrograman Pada kelas dasar pemrograman yang akan saya ampuh Untuk tahun Akademik 2021-2022 ini, ada sebanyak 4 orang mahasiswa yang akan mengikuti kelas saya Yaitu kelas dasar pemrograman yang akan diselenggarakan di setiap hari Kamis dari jam 8 sampai jam 12 siang Untuk mata kuliah dasar pemrograman ini, program studi mempunyai yang namanya capaian Ada yang namanya capaian pembelajaran pada mata kuliah Nah, apa capaian pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman ini? Yaitu nanti diharapkan selama satu semester ke depan Setelah mahasiswa dan mahasiswi belajar di kelas saya Mereka akan mampu mengimplementasikan algoritma berbasis compiler atau executable Dengan bahasa pemrograman si plus-plus untuk program-program sederhana Tentu untuk mencapai CPMK ini Maka saya harus menggunakan metode pembelajaran Nah, metode pembelajaran yang akan saya gunakan nanti untuk mata kuliah dasar pemrograman ini adalah SCL Yaitu student center learning Dimana mahasiswa nanti sebagai subjek dalam pembelajaran Harus bisa berperan lebih aktif dalam melakukan yang namanya pembelajaran Baik secara teori, baik secara praktikum maupun praktikum mandiri Seperti yang kita tahu saat ini adalah masa pandemi COVID-19 Tapi, walaupun masa pandemi COVID-19 ini belum memperbolehkan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di kelas Saya sebagai dosen tetap memberikan atau memfasilitasi mahasiswa di dalam melakukan pembelajaran Supaya mutu dari capaian mata kuliah ini bisa tetap terlaksana Nah, selama dari ini nanti perkuliah ini akan dilakukan melalui online Baik dengan Zoom maupun dengan aplikasi yang lain Baik teori maupun praktikum Jadi, untuk mencapai CPMK tadi Maka ada beberapa topik yang harus dilakukan Atau ada beberapa topik yang harus saya ajarkan Supaya CPMK-nya bisa tercapai Di antaranya adalah Mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman Nah, ini nanti akan diajarkan di pertemuan pertama Kemudian, di minggu kedua nanti Mahasiswa ini harus mampu menulis kode program Dengan menggunakan sintaks pada pemrograman C++ Karena dasar pemrograman ini nanti akan saya arahkan kepada sebuah platform Yaitu Codeblocks Jadi, ID Codeblocks inilah nanti yang akan kita gunakan Untuk membuat program-program atau menulis kode program pada pemrograman C++ Kemudian, topik berikutnya nanti adalah Mahasiswa akan mampu untuk mengenal dan menggunakan Apa itu variable dan tipe data Yang mendukung pada pemrograman C++ Di pertemuan berikutnya Nanti, mahasiswa akan mempelajari yang namanya Penggunaan operator dan jenis-jenis operator pada C++ Kemudian, di pertemuan berikutnya Mahasiswa nanti akan bisa menggunakan yang namanya operasi relasi Baik operasi relasional maupun operasi logika Kemudian, di pertemuan berikutnya nanti Mahasiswa-mahasiswa akan belajar tentang yang namanya konsep percabangan Atau seleksi kondisi Kemudian, di pertemuan berikutnya Mahasiswa akan mempelajari yang namanya array Baik array satu dimensi maupun array dua dimensi Kemudian, mahasiswa juga akan mempelajari nanti Terkait dengan penggunaan function atau fungsi Kemudian, mahasiswa akan mempelajari tentang penggunaan structure Dalam pemrograman C++ Nah, di akhir pertemuan nanti Mahasiswa akan bisa membuat program-program sederhana Berupa proyek yang nanti akan dipresentasikan Ketika 14 pertemuan ini sudah dilalui Dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 Itu nanti akan dilakukan yang namanya teori dan praktikum Di pertemuan ke-8 itu nanti akan diadakan UTS Kemudian, nanti di pertemuan 9 sampai pertemuan 15 Itu akan dilakukan perkuliahan baik teori maupun praktikum Dan di pertemuan ke-16 nanti akan dilakukan yang namanya UAS Untuk penilaian keseharian di dalam pembelajaran Nanti ada aturan-aturan yang kita gunakan Di antaranya adalah berupa kehadiran atau kedisiplinan dari mahasiswa Itu harus memenuhi sebanyak 10% Kemudian, di samping itu juga keaktifan dari mahasiswa Itu juga nanti akan dinilai oleh dosen Kemudian, bagaimana mereka bisa menghasilkan yang namanya proyek yang sudah diberikan Dan dibuat dalam bentuk laporan Nah, penilaian-penilaian itulah nanti yang akan membantu ketika si mahasiswa Mengalami yang namanya kekurangan nilai pada UTS dan UAS Kemudian, untuk kehadiran Nanti mahasiswa akan kita berikan fasilitas Bagi mereka yang memang berhalangan untuk mengikuti pembelajaran Saya selalu dosen mata kuliah Itu sudah membuat yang namanya inovasi dalam pembelajaran Karena saat ini untuk praktikum itu belum bisa kita lakukan di laboratorium Maka saya sudah menyiapkan beberapa video-video tutorial pembelajaran Baik dalam teori maupun praktikum Dan setiap selesai melakukan yang namanya perkuliahan Saya selalu mendokumentasikan Setiap pertemuan Perkuliahan yang sudah kita lakukan di online Supaya nanti teman-teman mahasiswa yang belum bisa hadir pada saat perkuliahan online Bisa melihat atau mengulang kembali Mata kuliah atau topik-topik mata kuliah yang sudah kita pelajari sebelumnya Nah hal ini merupakan sebuah alternatif untuk memacu atau memotivasi mahasiswa Supaya lebih giat dalam melakukan yang namanya pembelajaran Karena pandemi ini bukan menjadi penghalang bagi kita Di dalam memberikan mutu layanan pendidikan Khususnya dalam pengajaran kepada mahasiswa dan mahasiswi kita Jadi saya selaku dosen harus lebih berperang Untuk memfasilitasi mahasiswa Supaya dapat menerima Supaya dapat tercapai seluruh apa yang ada di mata kuliah dasar pemrograman ini Baik untuk video bagaimana saya mengejar di mata kuliah ini Mari kita lihat cuplikannya seperti berikut ini Oke baik teman-teman selamat pagi semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Semua yang ada di kelas ini Nah hari ini hari Kamis Kita masuk di mata kuliah Yaitu namanya adalah dasar pemrograman Untuk aturan penilaian Seperti biasa selalu saya berikan toleransi untuk keterlambatan Yaitu 10 menit Sebelum perkuliahan Nah kehadiran kurang dari 80% tidak bisa ikut ujian Jadi usahakan kalau bisa selama satu semester 14 pertemuan Teman-teman bisa hadir sebanyak 14 pertemuan Nanti kalau di setiap pertemuan diberikan tugas mingguan ini opsional saja Tugas akhir akan bisa menjadi nilai uas Ini untuk range penilaiannya Kita masih mengadopsi penilaian ada yang namanya plus Jadi dari A, B plus, B, C plus, C, D, dan E Tidak disarantan di range D dan E Kalau ini adalah file Gagal disini dan harus mengulang Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut Jelas? Jelas nggak semuanya? Jelas ya? Oke Nanti kalau ada yang kurang jelas Kalau saya terlalu cepat Langsung ini ya Langsung disampaikan Pak kurang jelas gitu Oke Nah Untuk belajar di basic programming Atau dasar pemrograman Apa ini nanti software yang akan kita gunakan? Nah kebetulan ini semuanya kan Empat-empatnya memiliki laptop dan PC Nah jadi Nanti kita akan menggunakan yang namanya software Untuk implementasi kode program Kita menggunakan IDE Integrated Development Environment-nya Yaitu dengan code blocks Oke Baik teman-teman Dari kontrak perkulihan yang saya sampaikan Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Nanti untuk psikologi Saya akan share ininya ya Akses code-nya Nanti setelah selesai Saya menjelaskan dulu Supaya fokus Oke Baik teman-teman Kalau tidak ada Kita akan mulai ya Nah Topik pertama Di pertemuan pertama Kita akan membahas tentang Yang namanya pengenalan algoritma Kira-kira nih Dari bertiga nih Apakah ada yang sudah pernah mendengar tentang algoritma? Sudah Pak Dengar doang Pak Belum ya? Oke Baik Nah Oke Kalau begitu Kita akan lihat dulu Apa capaian dari pertemuan pertama ini Dengan topik pengenalan algoritma Kita lihat dulu Jadi hari ini Kalau kita belajar Apa yang didapatkan? Itu yang penting Nah Ini ya Jadi hari ini teman-teman Nanti setelah belajar dengan saya Di mata kuliah Dasar pemrograman topik pertama Nanti teman-teman akan mampu menjelaskan tentang algoritma Nih Akan mampu menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman Itu di pertemuan pertama Nah setelah kalian mampu menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman Maka kalian nanti akan mampu hari ini untuk menuliskan algoritma dengan berbagai cara Nah Sebelum kita nanti masuk ke dalam Bagaimana cara menulis algoritma Kita Introduction dulu Yang pertama Di sini ada pertanyaan Apakah algoritma itu? Yang pertama Yang kedua Apakah mempelajari algoritma memerlukan pengetahuan dasar matematika? Nah Karena ini kan dari TKR, IPA dan yang lain-lain Jadi mungkin Pernah belajar yang namanya matematika Pernah belajar juga Meninggung yang namanya algoritma Nah sekarang saya tanya dulu nih Demas Demas Tahu nggak algoritma itu apa? Nggak tahu Pak Oke Ya Oke Nah Koko Koko Tahu nggak apa itu algoritma? Kalau saya itu berhubungan dengan pemrograman Pak Oke Berhubungan dengan pemrograman Oke Kalau menurut Kak Hasina gimana? Algoritma itu apa? Kalau menurut saya yang saya tahu itu algoritma itu langkah-langkah Niusuran untuk suatu Ini gak sih Pak Langkah-langkah gitu Oke Siap Iya Baik-baik Mantap sekali ya Jadi Semua apa yang dijawab itu tadi yang disampaikan itu Itu sudah mewakili ya Dari apa yang dimaksud dengan algoritma Nah Data struktur Rice hand Han sangat membutuhkan yang namanya logik Logika berpikir Dan algoritma juga sangat berguna dalam kehidupan kita Karena bila kita terapkan dalam kehidupan Maka algoritma dapat mempermudah Dalam pengambilan keputusan Untuk pemecahan masalah dengan urutan yang logis Analoginya seperti ini guys Ya Lihat Menyuduh kopi Nah sekarang pertanyaannya hubungannya apa dengan menyuduh kopi? Apa hubungan algoritma dengan menyuduh kopi? Apa sebenarnya goalsnya yang ingin didapatkan disini? Oke mari kita lihat Ya Yang didapatkan adalah ini Perhatikan Kalau kita ingin menyeduh kopi Oke Apakah langsung kopinya jadi? Itu yang menjadi pertanyaan Tidak Berarti apa yang dilakukan? Persiapkan Alatnya Pak Iya Ada beberapa step atau langkah yang akan kita lakukan Sebelum kita meminum kopi Nah Jadi apa yang diambil dari analogi ini? Goalsnya adalah Kita bisa membuat yang namanya langkah Urutan Dan prosedur Untuk menyelesaikan masalah ini Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana cara menyeduh kopi Berarti kita harus paham apa langkahnya Setelah paham langkahnya Urutannya bagaimana? Dan prosedur yang digunakan apa? Nah inilah yang dimaksud dengan Algoritma Ya Jadi Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma itu adalah Urutan langkah-langkah yang logis Untuk menyelesaikan sebuah masalah Yang disusun secara sistematis Baik Nah Sekarang kita masuk ke dalam yang namanya Bagaimana cara penulisan algoritma Nah Ternyata Penulisan algoritma itu bisa ditulis dengan berbagai cara Nah Penulisan algoritma Yang akan kita lakukan Yaitu bisa dengan menggunakan kalimat deskriptif Bisa dengan menggunakan flowchart Atau bagan alir Penulisan algoritma Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kalimat deskriptif Nah kalimat deskriptif artinya disini adalah Kita menggunakan untayan kalimat Atau kata-kata Nah contohnya disini perhatikan ya Kita mempunyai sebuah kasus Atau problem Yaitu bagaimana cara membuat Sebuah program Ganjil genap Diberikan sebuah bilangan bulat Positif X X ini tidak diketahui nilainya berapa Yang penting dia X Variable Ini X Ya Untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap Ya Nah bagaimana cara untuk menulisnya Dengan menggunakan kalimat deskriptif Jika X habis dibagi dua Maka tulis ketat Jika tidak Maka tuliskan Ganjil Ya Kalimat deskriptif seperti ini Dalam algoritma Dengan kalimat deskriptif seperti ini Harus kita bisa buatkan Kedalam bentuk yang namanya flowchart Bagaimana caranya pak begini Ya Dengan flowchart artinya adalah Kita menuliskan algoritma Dengan simbol-simbol Untuk menggambarkan Aliran atau langkah Nah jadi semuanya simbol ini ada artinya sebenarnya Tapi tidak kita bahas secara terperinci Disini saya hanya ingin menjelaskan Bagaimana cara menuliskan algoritma Yang pertama kita akan mulai Baru baca X Baca X X ini adalah variabel yang tadi saya sampaikan Nilainya belum ditentukan Ya Berapapun nilainya Tidak masalah Kemudian ini ada yang namanya decision Ketupat ini decision Nah disini X mod 2 sama dengan 0 Mod disini adalah modulus Kalau kalian pernah belajar matematika Kalian pasti akan sudah terbiasa dengan Kata-kata seperti ini Ya Ini namanya adalah modulus Modulus itu adalah sisa bagi Sisa hasil bagi Jadi kalau X disini Mod 2 sama dengan 0 Artinya adalah Contoh disini 10 10 mod 2 sama dengan 0 Habis enggak 10 ini dibagi 2 Habis Ya Karena 2 kali 5 sama dengan 10 Berarti enggak ada sisanya Kalau memang dia habis dibagi 2 Ya Maka nanti Tuliskan genap Baru selesai Nah Inilah bagaimana cara Menuliskan algoritma dengan yang namanya flowchart Nah bagaimana cara untuk Menuliskan algoritma Kedalam yang namanya psikot Atau kode semu Ya Kode-kode Maksudnya Nah Kode-kode semu ini Ya Kode-kode yang akan kita inputkan ini Yang akan kita buatkan Dari hasil kalimat deskriptif Dari hasil flowchart tadi Maka kita akan tuangkan ke dalam kode yang mirip dengan bahasa pemrograman Nah Terus bagaimana cara untuk menyelesaikan program ganjil genap Dengan menggunakan kode semu Caranya adalah seperti ini Yang pertama adalah Kita harus mendeklarasikan X yang tadi X itu tadi kan variable ya Kita enggak tahu nilainya apa Cuma kalau dalam kode semu Ini harus jelas Dia harus mempunyai yang namanya tipe data Kalau dia enggak punya tipe data Maka nanti itu akan ambigu Si program enggak akan kenal Karena beda bahasa pemrograman Beda struktur yang digunakan Makin pusing kan Iya sama saya juga makin pusing Nah Ini adalah contoh Contoh latihan penulisan algoritma Buatlah penulisan algoritma untuk menghitung dua segitiga Dengan kalimat deskriptif Flowchart dan psikot Sama seperti yang tadi Yang pertama Kita mulai dengan kalimat deskriptif Kalimat deskriptif tadi yang saya sampaikan adalah Untayan kata atau kalimat Yang dibuat dalam bentuk urutan atau langkah Nah algoritma untuk kalimat deskriptif menghitung dua segitiga Yang pertama kita masukkan alas Yang kedua masukkan tinggi Yang ketiga hitung luas Yaitu 0,5 kali alas kali tinggi Kemudian cetak luas Sudah selesai ini algoritmanya untuk menghitung luas segitiga Dengan kalimat deskriptif Cara menuliskannya dengan pelocat Perhatikan kawan-kawan Nah ini dia Sama seperti yang tadi Lihat Mulai Masukkan alas Masukkan tinggi Oke Luas sama dengan Alas kali tinggi berdua Cetak lu luas Nah bedanya dengan yang tadi apa Yang tadi kan ada cabang-cabangnya Kalau dia ke kanan dia ganjil Kalau ke bawah dia genap gitu Nah beda kasus beda cara untuk membuat diagram alirnya Kalau ini kan kasusnya hanya menghitung Jadi tidak ada yang namanya percabangan Tidak ada yang namanya kondisional Yang harus dipenuhi gitu Disini hanya pure untuk menghitung saja Ini tadi dengan kalimat deskriptif Menghitung luas segitiga Ini dengan pelocat Nah dengan psikot bagaimana pak Dengan psikot Dengan kode program Dengan kode program begini ya Setelah kita deklarasikan Ada alas tinggi Luas Ini harus Harus ada ini Alas tinggi Luas Karena inilah variabel-variabel yang kita gunakan Nah kemudian Bagaimana dengan algoritmanya Algoritmanya adalah Input alas Input tinggi Cetak luas Nah itu tadi kan Input alas Input tinggi Cetak luas Nah Kemudian kalau dengan program Nah ini harus urutannya Ini dari atas ke bawah ya Jadi ini tidak dipisah-pisah Ini namanya urutan sistematis Urutannya Jadi Untuk Untuk menyelesaikan program Hanya menghitung luas segitiga Kita harus menuliskan sintak TG ini Dalam program Oke Nah setelah kita belajar algoritma Kawan-kawan Ya Algoritma tersebut Nanti akan kita tuliskan Dalam bentuk program Program itu adalah Kumpulan instruksi Atau perintah komputer Dengan bahasa tertentu Nah tadi kan saya sampaikan Bahwasannya Yang saya tulis itu Tadi pakai Bahasa pemrograman C++ Itulah program Yang saya tulis itu Ya Kode itu Saya tuliskan Dalam bentuk program Di komputer Atau biasa disebut program itu adalah Perwujudan atau implementasi teknis algoritma Jadi algoritma yang sudah kita tulis tadi Kita implementasikan Kedalam yang namanya program Dalam bahasa pemrograman Itu tadi Nah kemudian Apa itu pemrograman? Kalau pemrograman itu adalah Kegiatan menulis Jadi beda kan ya Apa itu program? Apa itu yang namanya pemrograman? Kalau pemrograman itu adalah Kegiatan untuk menulis Kode program Nah sekarang apa Yang akan kita lakukan Pak? Nah ini kawan-kawan Ya Ini Ini yang perlu nanti hari ini Kalian selesaikan Yaitu adalah Kalian akan melakukan yang namanya praktik Praktiknya apa? Buatlah penulisan algoritma Untuk menghitung luas lingkaran Dan luas persegi Menggunakan kalimat deskriptif Menggunakan plocat Dan juga pseocode Ya Jadi ini 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 praktiknya hari ini Yang akan kalian lakukan Ya Jangan lupa Ini materinya dibaca Baru nanti dikerjakan praktiknya Itu saja untuk pertemuan hari ini Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih